Enggak kan? Mulai saya masuk sampai akhir hayat saya di Batam ini Yang penting saya harus punya pelabuhan bagus Sekarang saya kalau mau jualan, pelabuhan itu Lu apa, eh? Ketoran Amblis, Pak Amblis Amblis itu pengembangan Jadi saya janji pertama adalah penurunan tarif Handlingan blockchain kan bisa, kata dia Kan bisa logistik blockchain Bapak bisa Artinya tidak mengatur door-to-door aja Bisa port-to-port Bisa handling aja Bisa free-for-order aja Indum mereka loh Indum muku Ya, cuma aja Bapak bener-benerin Kalau nggak ada sistemnya Bukan gitu Ya, manajemennya Container manajemennya Special manajemennya Itu bisa diatur sama mereka Seperti yang didiluminasi oleh Singapura Kelama ini terhadap batam Dan Kalau yang ambas ini saya harus mengembang ke depan Supaya Pertuang-pertuang dunia 2,2 yang terpius per tahun Sekarang kan hanya para seorang Terpibu tius Masih Maksudnya Kok di wilayah ekonomi yang katanya hebat luar biasa Pelabuhan Nah aja Sepirik Dan gitulah kasarnya Tapi dengan ilmu mereka Saya kan bisa Artinya Pak Edi Jangan hanya tergantung pada batu apar Bapak bisa menggunakan handadim Bapak bisa menggunakan kabil Bapak bisa menggunakan skupang Itulah ilmu yang Esrat beli mereka tadi Bagaimana membuat rantai Itu kan dia bilang kan Sambung-menyambung Nah itu Itu jadi saya bilang Nah ini mantap Kalau mereka ini masuk ke saya Bener-bener Nah Sekarang ini Apapun Mau Lelang Mau lahan Mau cari finance Mau logistik Kita kerjakan dengan blockchain Nah ini Baik Dah Lagi ya Dah Lagi Lagi Lagi